Martin Van Braumassen, merupakan seorang penulis dan antropolog dari Universitas Utrecht Belanda yang melakukan penelitian tentang pesantren, tarekat, NU, dan perjalanan haji orang Indonesia sejak tahun 1980-an. Karya beliau, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat, menjadi karya yang sangat berpengaruh dan bersimpati terhadap pesantren serba dunia tarekat. Dan selanjutnya kami akan menghutang kepada perai penghargaan yang hadir pada malam hari ini untuk naik ke atas panggung, yaitu Mr. Martin Van Braumassen. Dan inilah penyerahan penghargaan anugerah satu abad NU kategori internasional. Terima kasih banyak kepada panitia yang memilih saya sebagai orang yang layak menerima penghargaan ini. Saya terharu dan sangat bangga bahwa nama saya tercantumkan di antara Al-Azhar dan pesantren-pesantren dua di Indonesia. Saya memang banyak menulis mengenai pesantren, kitab kuning, dan sebagainya. Tetapi itu tidak berdasarkan kemintraan saya sendiri. Saya tidak akan bisa menulis kalau saya tidak ditolong, dibantu, didukung terus oleh K.H.J. Alderman Wahid. Yang mempunyai strategi untuk membuka mata NU untuk dunia luar dan untuk memperkenalkan NU di dunia luar. Dan beliau yang mempunyai saya, pertama untuk membuka pintu pesantren, supaya saya bisa masuk dengan kategori Jekustur, tidak ada tempat yang terlarang bagi saya. Dengan dukungan terhadap tulisan saya juga terus, dia membantu saya untuk mempublikasi dan berusaha memperkenalkan NU di luar maupun di dalam Indonesia melalui buku saya. Jadi yang harus dihargai di sini sebetulnya kustur bukan saya. Terima kasih.